kata faktanya apabila dia berkumis apakah dia positif betina ya gitu ya teman-teman jadi begini untuk menyingkapi tersebut ya teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera buat para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia ya oke di video kali ini saya akan menunjukkan ya teman-teman mitos atau fakta sih jika ini di penghujung pelopak sawit ini mengeluarkan kumis nah mitos atau faktanya apabila dia berkumis apakah dia positif betina ya kayak gitu ya teman-teman jadi begini untuk menyingkapi tersebut ya teman-teman jadi itu tuh mitos ya teman-teman mitos karena apa karena kalau jika kita menggunakan bibit unggul resmi bersertifikat ya dia nggak mengenal ini kumis nanti saya akan tengok-tengok ya teman-teman kita akan jalan-jalan ini kita lihat yang tidak ada kumisnya pasti ada nanti nah ini sepertinya belum mengeluarkan kumis atau mungkin tidak ada kumisnya ya Nah ini juga sepertinya sepertinya nggak berkumis jadi teman-teman jika kalian ini menggunakan bibit unggul resmi bersertifikat itu jangan terpengaruh dengan ini ya yang katanya kumis-kumis ini ini betina itu belum jangan percaya ya karena yang nggak mengeluarkan kumis pun dia kebanyakan betina juga jadi gini teman-teman kalau kita menggunakan bibit unggul resmi bersertifikat dari balai resmi ya kan itu tuh kemungkinan pokok jantan itu sangat kecil sekali bisa dibilang 0,00 sekian persen dalam satu hamparan atau sekitar dalam 100 pokok yang kita tanam itu tuh kemungkinan hanya satu batang yang akan mengeluarkan pokok jantan bahkan tidak mungkin ya kan kemungkinan besar cuma satu pokok nah bahkan tidak mungkin ya teman-teman karena apa karena jika kita memakai bibit resmi bersertifikat ini ini melalui prosesnya sangat panjang teman-teman jadi mulai penelitian nah sebelum dia dipasarkan ke masyarakat sangat panjang prosesnya jadi jangan takut teman-teman jika menggunakan bibit resmi bersertifikat ya dan bisa dipastikan yang kita tanam ini nanti buahnya apa teman-teman dan tenera ya betul tenera jadi bukan dura ya bukan dura ada juga kok yang enggak mengeluarkan kumisnya dia jangan-jangan takut ya tetap gunakan bibit unggul bersertifikat entah itu dari balai resmi mana sudah banyak teman-teman di Indonesia ini sudah ada 19 balai resmi yang sudah diresmikan oleh Kementerian Pertanian ya mulai dari yang tertua BPKS sudah banyak sekali teman-teman tergantung teman-teman semua untuk memilihnya tinggal pilih sukanya varitas yang mana yang penting gunakan selalu bibit unggul bersertifikat terus perawatan dan juga pemupukan harus kita jaga nanti insyaallah hasilnya akan mengikuti apa yang kita perjuangkan ya gitu ya jadi kalau berkumis ini betina yang tidak berkumis jantan itu mitos ya teman-teman mitos karena enggak semua betina itu mengeluarkan kumis yang penting teman-teman tetap gunakan bibit unggul ya biar nanti kita bisa tahu datanya kan data per tahunnya harus mendapatkan berapa gitu jika kita ngikutin rekomendasi pemupukannya kita nanti bakal tahu insyaallah hasilnya akan dapat berapa ton per hektare per tahun gitu gitu ya jadi untuk yang kumis tadi itu betina itu mitos ya karena enggak semua yang mengeluarkan enggak semua apa yang tidak berkumis itu belum tentu jantan gitu tapi kalau kita perhatikan ini banyak juga yang mengeluarkan kumisnya ya ada se worst biar layarnya teman-teman baik kita lihat jika ini luar si kita lihat kita lihat ini escri a trij selamat menikmati nah cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang ini ada kumisnya nih tentang berkumis atau tidaknya tadi ya jadi jika kita menggunakan bibit ungkul tersebut kemungkinan pokok jantan itu sangat kecil ya teman-teman tapi tetap nanti kalau pas kita mau penanaman harus tetap kita seleksi ya teman-teman pesan saya tadi kalau misalkan kita mau nanam itu harus diseleksi dulu bibit yang afgir itu jangan ditanam ya kita pilih aja yang bagus-bagus yang akhir nanti kita musnahkan ya segitu aja teman-teman saya akhiri video kali ini wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati